Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman sekalian selamat berjumpa kembali di channel kelas desain oke pada kesempatan ini kita akan sedikit belajar tentang AutoCAD cara membuat keterangan yang ada pada misalnya di depan kalian ini ada gambar fondasi kita akan membuat keterangannya menggunakan leader nanti kita akan pelajari sebentar kita akan menggunakan leader sekarang gambar yang ini dibuat secara manual kemudian garis lain ini ditulis secara manual seperti ini ini adalah manual semua ini adalah manual kemudian ini tulisannya pun secara manual dibuat oke nah sekarang sekarang kita akan langsung satu paket kemudian ada garisnya kemudian langsung tulisannya oke baik kita langsung saja mulai nah kita menggunakan leader seperti ini ini bisa kita pakai ini adalah ada keterangan tanda panas seperti ini oke baik nah caranya caranya kita copy dulu yang ini semuanya oke ini saya copy seperti ini ini saya buang dulu ini saya buang oke nah teman-teman bisa membuat keterangan seperti ini menggunakan leader seperti itu ya caranya teman-teman bisa ketika punya layar misalnya boleh ke layar dimensi dulu atau misalnya saya ke layar 0.13 saja kemudian misalnya ini ya kita coba pakai seperti ini saya coba tunjuk kemudian saya buat tulisan misalnya ini adalah slope 15 x 20 kita tulis slope oke slope 15 x 20 oke nah setelah saya buat ini tulisannya kecil sekali tulisannya kecil seperti ini teman-teman bisa mengeditnya melalui dari menu annotate ya melalui annotate kemudian kita ke bagian leader leader disini disini ada leader oke kita klik seperti ini teman-teman bisa membuat custom ya membuat custom tanpa merubah bawaan standar itu sendiri tanpa merubah bawaan standar itu sendiri oke nah misalnya kita mau buat baru ya wajah ya samping sudah sampai sebelah oke baik kita lanjut ya tadi ada sedikit ramur nah sekarang kita buat baru kita ke menu tinggal kita buat misalnya sini adalah garis keterangan atau apa saja namanya misalnya keterangan fondasi saya buat keterangan fondasi yang lainnya ya fondasi kita continue nah sepertinya disini ada keterangan keterangannya disini mulai dari modify multi leader style kemudian ada leader format leader format ini kita bisa merubah yang ininya tipenya tipenya ini ada menginstrike ada spellline kemudian ada none misalnya strike seperti ini kemudian spellline dia itu agak seperti ini oke strike seperti ini lurus kemudian colornya colornya bisa diganti teman-teman colornya mungkin misal kita mau sesuakin warna yang tadi misalnya dia pink garisnya pink seperti itu kemudian simbolnya mau dikasih simbol bisa ya ini ada banyak simbol terserah kita mau pakai simbol yang mana misalnya saya pilih yang ini seperti ini atau tanpa simbol pun juga bisa ya sama dengan yang ini tanpa simbol misalnya kita mau kasih simbol misalnya saya pilih yang ini simbol yang ini kemudian size-nya teman-teman bisa atur nah disini tadi size-nya kecil mungkin kita coba trail and error oke saya coba naikkan 5 sementara kita akan edit lagi ketika ini masih kecil disini oke saya ubah jadi angka 5 di posisi itu kemudian oke ini ya nah disini teman-teman bisa meru warnanya tadi kemudian tipe garisnya teman-teman misalnya tipe garisnya mau putus-putus atau yang sebagainya tinggal pilih bisa ke other seperti itu kemudian kita load disini ada jenis garis bebas kita memilih apa saja jenis garisnya oke saat ini saya pakai standar aja dulu kemudian yang ada ketebalan teman-teman bisa merubah ketebalannya oke untuk di bagian ini ini adalah settingan garisnya seperti ini kemudian yang di leader struktur struktur ini saya tidak biasa merubahnya ini diabaikan saja di bagian ini kemudian kita ke content content disini ada tulisan ml text nah di bagian content teman-teman bisa membuat jenis tulisannya disini disini ada text style kita akan coba buat style baru saya akan bikin baru misalnya ini adalah text keterangan fondasi fondasi oke kita buat baru teman-teman bisa memilih jenis textnya misalnya arel narrow kemudian dibuat miring seperti ini ya kemudian kita set current kemudian close seperti itu saya pilih kembali tadi text keterangan fondasi jadi setelah kita coba di dalam kita pilih disini text keterangan fondasi komponisi yang ada keterangan horizontal kita pilih keep horizontal seperti itu text color teman-teman bisa merupakan misalnya warna green nah ini tulisan green tulisannya kita bisa naikkan misalnya saya naikkan ke 8 dulu kita coba trail and error biasanya nanti sebentar ketika masih kecil nanti nilainya tinggal di naikkan di bagian text heightnya itu kemudian oke set current close oke nah ini saya hapus yang standar tadi oke saya ulang ya kita ke leader seperti ini oke ini sudah ya ini sudah besar disini teman-teman bisa melihat ya hanya fondasi apa ya slope slope saya tulis slope 15 misalnya ya 15 x 20 oke seperti ini nah ini sudah besar tulisannya teman-teman oke kurang lebih seperti ini oke dan misalnya ini dianggap terlalu besar tulisannya teman-teman tinggal rubah kembali tadi kita ke sini ke update kemudian kita klik yang tanda panah kemudian kita modify nah teman-teman misalnya rubah textnya anggaplah turun 7 kita turunkan 7 sekarang plus nah ini mengecil teman-teman bisa mengganti keterangan simbol yang ini tinggal kita kembali ke sini kemudian modify kemudian ke leader kemudian teman-teman tinggal rubah misalnya ini misalnya kita mau pilih yang ini oke nah seperti itu berubah ya oke tinggal yang lain tinggal kita buat lagi sama caranya tinggal kita pilih leader kemudian nah disini kita tarik lagi ya seperti ini nah misalnya disini adalah pasangan fondasi batu gunung pasangan pasangan fondasi sedentar ya batu gunung fondasi batu gunung oke begitu ini mantan bisa atur kemudian pasangan batu kosong saya teman-teman bisa copy saja sih kebawa teman-teman ini bisa di copy saja boleh ada tinggal di edit nah disini ada disini oke saya edit misalnya sini adalah pas batu kosong oke saya ubah pas titip batu kosong misalnya pasangan batu kosong seperti itu kemudian sini adalah pasir uruk 5 cm misalnya ya tinggal kita buat seperti ini pasir kuruk 5 cm misalnya oke seperti ini nah sangat mudah ya sangat mudah teman-teman bisa juga menambahkan disini kita menambahkan add leader misalnya disini kita mau misalnya ini adalah tulangan pokoknya ya misalnya disini ini adalah besi misalnya disini adalah ini tulangan pokoknya ya misalnya diameter 10 misalnya misalnya disini 4 ya 4 diameter 10 oke cuma ini teman-teman bisa menambahkan disini add leader tinggal kita tambahkan seperti ini oke dan seterusnya kayak gini ya nah misalnya seperti ini misalnya seperti ini teman-teman misalnya mau dihapus tinggal pilih ini oke enter saja untuk menambahkan tinggal kita klik nah kita mau tambahkan kemana ke sini atau dimana saja boleh nah seperti itu ya oke seperti itu ya saya kira dapat dimengerti untuk teknik kali ini oke saya kira cukup untuk materi kita kali ini terkait teknik pembuatan teks di fondasi seperti itu menggunakan leader oke ya seperti itu oke saya kira cukup untuk materi kita jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komitmen Assalamualaikum 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 Assalamualaikum